Oke teman-teman, Assalamualaikum Baru-baru ini, FB-nya pendiri Facebook, yaitu Mark Zuckerberg Bisa membagikan sebuah avatar dan sekarang membuat foto profil sebuah avatar Nah, penasaran bagaimana cara membuatnya? Oke, kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip dan let's go! Oke, disini kita membutuhkan 3 aplikasi, yaitu Facebook Seluler, Instant Mail, dan VPN Robot Semuanya bisa kalian download di Playstore, untuk linknya kalian cek di deskripsi Langkah pertama kita buka dulu Instant Mail-nya untuk membuat email baru Disini kalian klik aja menu alamat Kemudian kalian klik, tentukan alamat, lalu tambahkan Disini ada kolom untuk mengisi alamat email Kalian buat alamat email baru Kemudian di bawahnya, pilih salah satu domain-nya Disini saya memilih domain yang ini Lalu klik buat alamat email Nah, tinggal salin alamat email, dan email sudah berhasil dibuat Kemudian kita buka VPN Robot Nah, disini pilih lokasi Kemudian cari server Amerika Serikat yang New York Oke ya, VPN sudah terhubung ke IP New York Amerika Serikat Selanjutnya kita buka aplikasi Facebook Seluler atau aplikasi Facebook Biru Nah, disini kita buat atau daftar Facebook baru terlebih dahulu Nah, gimana untuk Facebook yang lama? Nanti saya akan bahas di akhir video ini Disini pastikan untuk kolom nama harus ada dua Berarti VPN tidak error atau sudah pasti terhubung Oke, kita lanjutkan langsung aja Mengisi nama Kemudian tanggal air Jenis kelamin Untuk nomor handphone, kasih sembarang dulu Kemudian password Disini klik lewati dan klik daftar Oke, sedang login Simpan kata sandi Dan disini klik konfirmasi dengan kode Nah, kita konfirmasi dengan email Klik konfirmasi via email Lalu tempelkan email yang sudah dibuat tadi Kita buka emailnya untuk melihat kode yang sudah dikirim Facebook Oke, kode sudah dikirim Tinggal kita konfirmasikan Dan Facebook sudah berhasil dibuat Kita tambah foto profil terlebih dahulu Untuk yang lainnya kita lewati dulu Oke, sudah ke beranda Facebook Selanjutnya kalian klik garis 3 pojok atas atau menu Disini scroll ke bawah Kalian klik aja lihat lainnya Dan perhatikan disini ada menu avatar Untuk membuat avatar Coba kita langsung buka aja Dan perhatikan disini ada pilihan banyak sekali ya Seperti warna kulit Kemudian bentuk rambut Lalu warna rambut Ya, warna mata Bentuk mata Ya, semua Dan disini Nanti kalian bisa atur sendiri Nah, sesorisnya juga ada disini Ya, seperti kacamata Dan yang lainnya Oke, jika sudah Disini kalian klik selesai Dan tunggu prosesnya Lalu klik selanjutnya Kemudian klik selanjutnya Nah, disini ada 3 bentuk postnya Kalian pilih salah satu Jika sudah Klik bagikan ke kabar beranda Oke, kalian bisa menyisipi dengan kata-kata Oke ya, tinggal klik posting Dan disini kalian klik silang Dan kita cek Di profil facebook Atau postingannya tadi Nah, perhatikan disini Telah membagikan avatarnya Jika ingin jadikan foto sambul Tinggal klik aja Avatarnya Nanti ada pilihan Jadikan foto sambul Oke, tinggal klik simpan Nah, seperti ini Untuk foto sambulnya Selanjutnya Untuk foto profil avatar Tinggal kalian scroll ke bawah Disini ada menu avatar Langsung kita buka Dan disini kita langsung Buat avatar baru Disini kalian tinggal atur aja Sesuai dengan kreasi kalian Jika sudah Disini kalian klik selesai Oke, tinggal tunggu prosesnya Jika sudah Klik selanjutnya Lalu klik selesai Nah, disini kalian klik icon bagi Nanti akan muncul opsi Nah, pilih Jadikan sebagai foto profil Lalu pilih bentuk posenya Kita pilih yang ini Dan latar belakang yang ini Klik selanjutnya Disini juga bisa Memilih berapa lama Foto ini disimpan Oke, jika sudah Disini klik icon silang Kita cek di foto profilnya Nah, seperti ini ya teman-teman Berhasil membuat foto profil Dengan avatar Selain itu Avatar ini juga bisa Disisipkan di kolom komentar Contoh disini Saya akan komen Di foto profil Si pendiri facebook Yaitu si Mark Ya, langsung di kolom komentar Nah, perhatikan disini Ada icon avatar Kalian klik Dan perhatikan disini Muncul beberapa pilihan Stiker avatar Tinggal pilih salah satu Stikernya Untuk disisipkan di kolom komentar Nah, seperti ini hasilnya Komentar dengan stiker avatar Jadi kesimpulannya disini Untuk fitur ini Belum tersedia Di semua negara Hanya beberapa negara saja Yang sudah tersedia Fitur avatar Jika kita nonaktifkan VPNnya otomatis Fiturnya juga akan hilang ya teman-teman Jadi, jika ingin Mengembalikannya lagi Kalian aktifkan lagi Sesuai seperti video Di awal tadi Nah, untuk Facebook lama Buatan dari IP Indonesia Pernah saya coba Menggunakan VPN Area Amerika Juga tidak muncul Fitur avatar Mungkin kalian bisa Coba sendiri nanti ya Untuk Facebook lama Mungkin saja punya VPN Yang lebih bagus Bisa memunculkan Fitur avatar tersebut Namun, jika memang Tidak bisa Dan ingin menambahkan Di foto sampul Atau foto profil Kalian bisa Buat avatar Sebanyak mungkin Di akun baru tersebut Lalu tinggal kalian download Dan tinggal pasangkan Di Facebook yang lama Oke, itu saja Informasi kali ini Semoga bermanfaat Saya Melody Rumah Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye